Perkiraan Non-Farm Employment AS Biro Statistik Tenaga Kerja BLS Amerika akan merilis data angka terbaru tentang kondisi pasar tenaga kerja. Mengingat investasi fiskal pada skala masalah selama 2 tahun terakhir dan tren yang dihasilkan dalam pertumbuhan pekerjaan penggajian dan partisipasi angkatan kerja, pasar tenaga kerja berada di jalur untuk pemulihan yang cepat dan penuh secara historis pada akhir tahun 2022. Bahkan kontraksi yang dilaporkan dalam produk domestik bruto PDB pada kuartal pertama 2022 tidak akan mendorong pemulihan ini keluar jalur. Sebagian besar perlambatan PDB disebabkan oleh ekspor yang lemah, yang mencerminkan kelemahan dalam ekonomi mitra dagang, bukan milik kita sendiri, dan berkurangnya persediaan bisnis, yang telah meningkat pesat dalam beberapa kuartal terakhir. Melihat penjualan akhir, sehingga menghilangkan efek persediaan, ke pembeli domestik, sehingga menghilangkan ekspor, pertumbuhan sebenarnya sedikit lebih cepat pada kuartal pertama tahun 2022 daripada pada akhir tahun 2021. Pada malam ini, jam pukul 19.30 WIB Biro Statistik Tenaga Kerja BLS Amerika akan merilis data dengan diperkirakan non-farm employment akan menjadi 390K dibanding data bulan lalu 431K. Sekian analisa forex untuk tanggal 6 Mei tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081-212-983-101, sekali lagi 081-212-983-101, kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.